Tiga Fakta Psikologi Ini Bikin Terjengang Selama bertahun-tahun, peneliti berusaha mempelajari misteri kinerja otak serta hal-hal tersembunyi dari psikologi manusia. Ingin tahu apa saja yang telah berhasil diungkap oleh Sain mengenai hal itu? Berikut beberapa fakta psikologi yang mencengangkan mengutip dari Braksai. Otak hanya bisa mengingat tiga hingga empat hal dalam sekali waktu. Studi menunjukkan bahwa otak kita hanya mampu menyimpan sekitar tiga hingga empat informasi dalam waktu bersamaan. Durasi info tersebut pun hanya berlangsung selama 20 hingga 30 detik, setelah itu kita akan melupakannya. Kecuali kita tetap berusaha mengingat-ingat kembali. Itu pun alasannya mengapa secara psikologi kita lebih mudah mengingat hal-hal yang hanya berupa tiga hingga empat digit angka atau baris kalimat. Menghabiskan 30 persen waktu untuk melamu. Studi menunjukkan individu yang senang berhayal terbukti lebih kreatif. Mereka juga lebih mampu memencahkan masalah dan menghalau stres. Pernah mengalami Anda membaca atau mempelajari dokumen penting dan tiba-tiba tersadar bahwa sedari tadi hanya membaca kalimatnya sama berkali-kali? Alih-alih mencernah dokumen itu pikiran malah melantur kemana-mana. Peneliti dari University of California mengungkap sekitar 30 persen dari waktu kita dalam sehari digunakan untuk melamun atau berhayal. Terkadang durasi itu meningkat hingga 70 persen saat kita tengah dalam perjalanan jauh. Tak perlu khawatir, tak ada yang salah dengan hal ini. Studi menunjukkan individu yang senang berhayal terbukti lebih kreatif. Mereka juga lebih mampu membecahkan masalah dan menghalau stres. Sebagian besar keputusan yang diambil bukan dengan sadar. Umumnya kita akan benar-benar berpikir ketika akan mengambil keputusan dan merencanakan sesuatu. Tapi pada kenyataannya, 60 hingga 80 persen dari keputusan sehari-hari kita dibuat oleh pikiran bahwa sadar. Kita cenderung melakukan sesuatu tanpa berpikir. Setiap detiknya, otak menerima jutaan unit data. Untuk menjaga otak terlalu lelah, beberapa hal masuk ke dalam pikiran bahwa sadar. Misalnya saja mengontongi kunci, mematikan lampu, menutup pintu, dan hal keseharian lainnya dilakukan secara otomatis tanpa berpikir lebih dulu. Dampak buruknya, hal itu terkadang menimbulkan keraguan seperti apakah kita telah mematikan listrik sebelum keluar rumah dan semacamnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.